ya oke kembali lagi bersama gua si kaum pepinol yang ingin membahas update wawah ya di video kali ini kita bahas update aja nih apakah pepinol bisa menamatkan new stack lagi semoga bisa lah ya walaupun di updatean kali ini tuh skill CS katanya di nerf ya wuh kita lihat nanti mekanismenya kayak gimana gitu dan di sisi lain Max Ninja sekarang jadi 150 ya jadi pego dan sama juga kayak ini feel like level desa bisa sampai 150 untuk new tower dan trial level ini tuh SNP sama GHT eh GST GST jadi 180 eh enggak 120 ini dua ya dua ke-8 jauh banget ya udah kalau gitu kita masuk aja nih ke gamenya ya gua agak pesimis nih bisa namatin stack yang baru ya ini apa nih income udah masuk ya jadi ini ada di sini satu nyoko noha dan di bawahnya di sini ya satu lagi di bawahnya untuk hardnya belum kebuka karena ya yang normal aja belum gua mainin kan oke oke kita bahas skill CS nya kita dulu ya nah jadi CS nggak kayak dulu ya nih launch time nya tuh jadi when player attack jadi ketika lagi battle gitu lah jadi kalau lo kalah agility CS lo nggak bakal keluar ya ya jadi gitulah jadi kita untung-untungan juga nih jadi kalau di mode arena ya semakin asik ya tapi baik kalian bilang wah anjing makin nggak asik nih game ya tergantung lah dari lo nilai dari sudut pandang yang mana ya kalau gua sih ya kayaknya biasa aja kalau CS nya di nilf kayak gini kayaknya aduh agak susah nih buat main mode stack ya coba kita tes dulu di sini di SNP 101 tuh ada siapa ya satu stack aja oke biar nggak terlalu panjang nih CS wah kalau ninja pertama langsung keluar ya eh kok ini sih mereka kaget juga sih gua kira langsung ini ninja SS sampai 120 ya mungkin gua bakal pake goal aja gak sih demi kontennya nah gua nggak sih cuma 20 stack pake goal nggak apa-apa dah oh nggak keliatan dong yang di 120 nya siapa oh bisa tamat nih ya ya jadi gua bisa dapet ini nih 1 2 3 4 5 oke jadi tiap hari nambah 5 goal box ya ini cuman 2 dapet cepet dong eh dapet 10 eh itu otomatis dapet ini goal atau hoki aja dah kayaknya hoki ya oke kita lihat GST nya katanya GST lebih susah dibandingin SNP kita lihat ya oke kita lihat eh pada dapet main mode loh gua lihat-lihat loh oh oh 100 satunya si daemon ini kalo daemonnya gak langsung mati bahaya nih oh dia gak langsung pake jutsu red flag ya atau dia malu-malu atau udah dipake kok gua gak liat ya eh dipakein loh eh emang gak 100% ya kalau 100% sih ya langsung keluar kan oh ya di CS sekarang gak ini ya gak bisa bikin ninja kita kebal atau rantai ya 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 pake CS gak bikin rawa fontek lagi wow coba deh kita liat dah menang atau kagak nih katika buat CS cuman 1 kali keluar ya iya ampun udah jadi gak fontek co eh ini menang nih nah ini bisa menang ya oke jadi 100 satunya daemon mungkin untuk GST gak bakal gua pake goal ya sayang aja kan itu 40 jangan dah ya ya walaupun tadi dapet CP kan mungkin bakal next video nih gua bakal namatiin GST oke ya kita main stack aja nih ada 185 stamina eh masih belum bisa kebuka yang hard ya jadi kita yang main normal dulu ya 3 Jetsu kita tes bagus atau kagak wah gak ada ninja nya ini siapa yang ngomong wah ada nih 생at tetes 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 ya mbak mekanisme mekanisme CHAS nya kayak gimana sih Oh, cuma satu kali ya Jadi profounder satu kali gitu Oh, sama kayak jutsunya demon Kalo gitu ya Jutsu punya CS Oke, kita lawan Kinshiki Satu ninja doang Yaudah, gini aja dah Eh, atau langsung ke hard dulu gak sih? Ke hard dulu deh ya Uh, hadiahnya ini nih Topeng ya Itu bahan equipment UR ya Oh, udah bisa farming segalanya di mode stack Bagus lah Oh, langsung mati Langsung mati ya What? Hey Wah, speechless Terdiam ya Agak-agak nih lawan 3 jutsu Coba lagi-lagi-lagi ya Yang pake jutsu-nya demon di depan Ya, emang sesusah ini kah? Coba-coba-coba Emang sesusah ini? Oh, kalo buat mode stack Jadi kita gak usah pake CS ya Iya tuh Fonteknya aja gak aktif Kocak Oke, jadi yang pake jutsu-nya Daemon itu Bawaan daemon RD ya Katanya sih Bilangnya RD bang Itu namanya RD bang Jutsu RD Reflect damage Jadi yang pake jutsu RD itu Kita gak usah dipakein CS juga ya Oh, gitu Ya, kayaknya gitu untuk main mode stack ya Cuman kalo main mode arena Kita gak pake CS Yaudah Kalo kita pake RD doang ya Mati juga langsung kan Apalagi kalo kita kalah agility Oke Gue bakal lanjutin Ini lagi nih Mode stack dulu kan Kayaknya untuk normal Kayaknya gampang gak sih? Eh, posisi Sasuke masih di depan ya Coba kita lihat ya Wah, Kim Shiki punya moonreader loh Oh, untuk stack normal Masih gampang-gampang loh Dan ninja-nya tipis loh Ini menang Sasuke-nya Tapi untuk yang mode hard itu Walaupun Masih awal ya Anjing, susah banget co Kayaknya pesimis dah Gue bisa namatin yang hard lagi Mending yang ini dulu aja gak sih? Wih, hadiahnya oke-oke loh ya Hmm Hmm, iya loh Oke-oke loh hadiahnya ya Bukan scroll check Itu mah di awal ya Oke, coba nih Kita menipake minma aja Yang di depan Dihabisin gak sih Staminanya Kalo udah habisin nih ya Lalu lama nanti Ini gue cepet-cepet banget sih Bikin kontennya Gak apa-apa kali ya Aji, ngedadak banget soalnya Wah, semua ninja punya moonreader kah musuhnya Ini Akeong, Nyokonoha Sekarang yang SS ya Dilawan gak sih? Gak usah lah Wah, ada battle event juga Ini apa? Card box Oh, sekarang card di stack normal Bukan di stack hard ya Kenapa gak ninja gitu? Kan lumayan lah Wah, ada palkon di bawah nih Oke lah, mungkin ini Last aja gak sih? Supaya gak terlalu panjang Kita lihat nih Mau masih kia kuat atau kagak Oh, tipis ya Iya, tipis Kalo buat stack normal Eh, kita main arena Coba ya Emang tag kayaknya udah gak Aktif Bukan gak aktif Emang gak aktif Skip Gak bisa dong Oke Masih aman lah Komen normal Wah, sekepal SS di mode normal GG GG Oke, kita main stack coba ya Lawan siapa? Yang 70 70, aduh Kalo lawan 70 Gak ini dong Gak imbang ya Yang 89 Gue 89 Jadi musuhnya yang 88 Kalau enggak yang 92 Gitu kan Kalo levelnya lebih tinggi dibandingin gue Kalo gue kalah ya Gak malu gitu Kalo gue kalah Sama musuh yang levelnya di bawah gue kan Waduh Malu Mati nih langsung men Mati ya Ini mati nih RR udah gak aktif Cus Iya kan Hehehe Gimana nih Menurut kalian Kalo menurut gue ya Kayaknya Lebih banyak dirugiin gak sih Any Ini gak sih Di update kali ini Itu cuman Sekali no Aktifnya Mati langsung Iya Jadi Meta Deploy HP Mungkin udah gak Meta gak sih Masih meta Masih meta Cuman kayaknya Lebih bagus ke agility Waduh Anjing dong Gue dapet kode Kemarin Kayak Cuma-cuma dong Eh gak sih Kode ada ini kan Ada attack Defense sama Agility nya juga Oke 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 Tapi bagus lah ya Ini walaupun Banyak yang bilang Dead game Dead game Atau game mati Atau game apalah gitu Ini ada update ya Cuman update nya Kayak gini ya Makin kayak Aduh Banyak banget Yang dirugiin gak sih Ya kalian nilai Sendiri lah ya Kayaknya Lebih banyak yang Kecewa dong Buat update kali ini Yang bikin kecewa Ini CS nya kan Wah ini CS Padahal Dari jaman purba kan Ini Jutsu andalan banget ya Walaupun banyak update Tapi yaudahlah Gini aja lah Ada ya Videonya Pusing gue dah Ada stamina 150 Ya mungkin Gue bakal Skip-skip aja Gak di kontenin ya Tapi nanti Kalau udah di ujung Gue kontenin ya Wah Bakal gue bikin judul PIP 0 Tamat stack New New stack Ya gitulah pokoknya Dan gue bakal bikin Konten ini Namatin GST Katanya susah nih Keatasnya Katanya Kan gue gak tau Belum coba Yaudah mungkin Sampai sini aja Videonya Menurut kalian gimana Update kali ini Comment gitu Kalau kalian kecewa Kalau kalian kecewa Yaudah kecewa Kecewa aja gitu Jangan sampe Kecewa banget sih Jangan Biasa aja lah Kecewa boleh Cuman jangan ya Kecewa Kecewa banget Jangan lah ya Gimana Ya gitulah Udah udah gak jelas Mungkin sampai sini aja Videonya Gue pamit Peace Tengah 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 Tengah